Nah, review sepatu itu sepatunya dipakai jalan gini bos ya, bukan dari box kemudian bisa ngatain nyaman kayak ini, kayak ini, kayak belum dipakai bisa ngatain nyaman Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norivorisman di video kali ini kembali lagi saya akan bahas sepatu lokal lagi ini adalah salah satu sepatu yang lumayan banyak banget di request tapi, baru kali ini saya punya kesempatan untuk punya sepatu ini terima kasih untuk Gitske ya, ini adalah satu sepatu yang, kalau nggak salah ya ini adalah salah satu sepatu yang paling baru mereka yang, orang tau sih ini rilis atau belum ya tapi saya cek di Instagram mereka, di Gitske Official disini itu belum ada sepatu ini, ya ya, nggak tau sih ini rilisnya kapan dan nama sepatu ini tuh lucu banget coy ya, menurut saya sih lucu kalau menurut kalian yang lucu ya, mohon mangap ya sepatunya ya, boxnya hancur gini bos ya tenang, tenang, santai ini bukan karena, apa namanya, kualitas boxnya nggak, ini bukan karena kualitas boxnya yang kurang atau gimana nggak, kemarin waktu nyampe ke rumah sini yang terima saya langsung, itu si pak, apa namanya, pak kurirnya nyampekan, mas mohon maaf banget ya, kalau misalkan sepatu, apa namanya, kirimannya rusak karena memang waktu datang itu Surabaya hujan deres banget coy ya, dan akhirnya boxnya seperti ini ini hancur parah, ini barusan saya jemur ini ya bukan barusan, dari tadi pagi saya jemur ya, boxnya kondisinya seperti ini coy ya, tapi untuk sepatunya, alhamdulillah memang kemarin sepatunya lumayan basah akhirnya saya cuci dulu, kemudian saya jemur, dan sedang kering makanya ini saya buat videonya oke, yang kita dapatkan ini ya, langsung aja, anggap aja ini boxnya masih utuh ya kita buka dulu, ini wak, dalamnya hancur bos kena air bos, ya bener ini waktu saya terima kemarin, anjing, basah banget ini memang bener-bener, bener-bener basah banget coy memang kemarin Surabaya gila, hujannya deres banget lihat, ini suspipernya, sudah hancur seperti ini ya, ini kuning-kuning semuanya sorry mister tapi kurunnya kemarin keren banget coy bener-bener mohon maaf banget ya, kalau saya sih gak masalah juga karena yang saya pakai kan sepatunya bukan boxnya juga ini kita dapat sticker seperti ini dan kemudian ini saya juga dapat masker ini sudah saya cuci coy kemudian saya keringkan, dan saya masukkan sini lagi ini ini maskernya mantep seperti ini oh, ini bisa di adjust ya kemarin saya cuci aja sih belum sempat saya pakai langsung ini dia sepatunya tapi maskipun dikeringkan bau coy, beneran yang namanya juga apa ya kertas basah dipaksakan kering dia ini dia sepatunya ini ya beberapa waktu yang lalu memang Getsuke pernah membuat story terkait dengan sepatu ini dan diberi nama sepatu ini adalah disini ada cuci ini dia nama sepatunya adalah jean blue ini saya pakai size 43 28 cm jadi sepatu ini itu true to size ya oke, ini jadi yang saya katakan lucu banget namanya jean blue yang saya ketahui memang si Getsuke kalau misalkan kasih nama sepatu udah yang kemarin loh Koyo Anu ya makanya memang karena diberi nama Koyo Anu karena seperti itu ya karena memang stripenya yang kayak Ventella eh kayak Ventella kayak Puma dan seterusnya ya makanya diberi nama Koyo Anu udah sesimpel itu dan kemudian disini diberi nama jean blue tau kenapa? tau gak kenapa? ya karena disini materialnya ini material denim untuk covernya ya dan diberi nama itu kan kalau tulisannya denim itu kan Jeans ya Jeans sebenarnya adalah nama merk sebuah brand maka dari itu orang sekarang kan lebih pengenalnya Perma Jeans atau apa gitu padahal jeans itu sebenarnya nama merk nama asingnya gini materialnya adalah namanya adalah denim warnanya biru maka dari sepatu ini diberi nama jean blue udah sesimpel itu kalau kasih nama sepatu oke lah jadi konstruksi dari sepatu ini itu adalah vulcanized nah untuk detail materialnya sendiri di bagian sini ini ada tokepnya dan seluruh material uppernya ini menggunakan material denim dan warnanya biru seperti ini saya kurang tau sih ini raw denim atau apa karena saya untuk salah denim kurang begitu paham banget cuy saya cuy di bagian uppers ini sama sekali tidak ada brandingnya sama sekali jadi bener-bener polos dan disini ada labelnya Kitsky Footwear dan disini adalah oh wait 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 ini gimana nih mister mister jadi disini jadi disini ya untuk size-nya 43 itu 29 cm ya tapi di boxnya sini 43 itu 28 cm tidak ini sepatu ini belum saya coba sekali belum pernah saya coba karena setelah basah kemarin langsung saya cuci kemudian saya jemur ini habis ini nyoba sekalian mau jalan keliling taman sekalian jalan-jalan sekalian coba sepatu ini kurang lebih saya pakai jalan mungkin sekilu setengah ya karena memang apa ya oh ini sekitar 28 cm ya ini kalau 29 cm disini mungkin kurang tahu sih ya oh mungkin panjang insole-nya sini ya sorry panjang insole-nya panjang outsole-nya ini mungkin 29 cm kemudian untuk apa namanya foxing-nya sendiri ini menggunakan double bumper ini kurang ini menggunakan bumper Lexus atau Dagutanos depan belakang seperti ini dan untuk outsole-nya outsole-nya Gitske sendiri udah custom dan ini cuci yang apa ya paling berkarakter banget dari sepatunya Gitske yaitu selalu insole-nya pasti udah pasti removable nih dan udah pasti itu empuk banget ya kalau masalah insole sih kalau sepatu Gitske udah gak boleh dilakukan lagi banyak sekali brand-brand lokal yang memakai insole-nya si Gitske untuk masalah kerapian sebenarnya ini oke cuma ada beberapa stitching yang menurut saya kurang rapi kurang rapinya bukan banyak tapi sedikit banget di bagian sini teman-teman bisa lihat disini kan ada dua apa namanya dua pola stitching nih tapi kurang rapi sebenarnya gak masalah juga gak mungkin juga kalau misalkan kalian pakai sepatu ini kemudian ada orang lain langsung tahu weh sepatu itu kurang rapi ya gak mungkin juga tercuali kalau misalkan dilihat bener-bener seperti ini ya kemudian untuk masalah ketahanan saya sendiri sebelumnya gak pernah punya sepatu Gitske ya baru kali ini saya punya tapi saya dengar-dengar dari cerita teman-teman saya ada banyak sekali teman-teman kerja yang pakai sepatu Gitske teman-teman nongkrong juga ada banyak yang pakai sepatu Gitske mereka menyampaikan bahwa Gitske adalah salah satu brand yang apa yang namanya ya untuk jualannya gak mahal tapi untuk masalah ketahanan mereka mengatakan awet banget cuy jadi ada yang mengatakan dipakai setahun setengah itu masih aman dipakai bitter ya dipakai bitter jadi gak dipakai yang aneh-aneh kecuali kalau misalkan dipakai aneh-aneh panjat tebing ya beda lagi cuy oke langsung kita coba nah ini kita buat jalan dulu ini baru sekitar dua menit ya mungkin baru 200 meter lah sampai sekarang saya belum merasakan apa-apa masih lumayan nyaman Insul Gitske emang mantep bos dari yang apa ya dari pengalaman saya pakai sepatu ini buat jalan tadi ini yang pertama nah coba teman-teman lihat kondisinya sekarang ya dari atas nih untuk bagian toe boxnya ini apa ya istilahnya gini nih saya belum menemukan dalam istilah bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Jawa pokoknya mengkeret apa ya mulai apa ya kusut atau apa seperti itulah ya kemudian untuk upper line-nya aman dan kemudian ini yang saya bicarakan masalah insulnya saya pakai sekitar jalan tadi kurang lebih sekitar 2 kilo itu benar-benar saya gak merasakan apa ya keluon apapun gak sakit yang biasanya saya kalau misalkan pakai sepatu yang tipikal vulcanized punya sakit bagian sini bagian depan tapi sepatu ini untuk bagian depan sini ini lumayan lebar jadi buat teman-teman yang kalau misalkan punya cenderung kaki yang wide ini bisa pakai true to size kemudian kalau misalkan sepatu ini dibuat daily beater itu recommended atau enggak kalau menurut saya sangat recommended cuy ini sangat terjangkau kemudian untuk masalah kenyamanan sepatu ini ini nyaman banget insulnya mantep cuy ya oke dan kemudian untuk konstruksi sendiri ini solid ini mantepun dan sepatunya sendiri kan juga polos kalau misalkan dipadupadankan dengan outfit apapun nyambung juga cuy tapi disini satu hal yang menurut saya kalau misalkan ini cuma kalau misalkan ya misalkan ini warna tali sepatunya ini enggak uti dibuat warna tali sepatunya senada dengan warna denim biru ini uh ini mantep banget cuy kalau menurut saya pribadi ya karena konsep sepatu ini ini kan polos ya sama sekali enggak ada branding cuma ini pola stitching yang dibuat zigzag seperti ini ini kalau enggak salah polanya seperti sepatu yang Getske Koyo Anu kemarin disini dan kemudian kalau misalkan ini sudah polos kalau ini dipadupadankan dengan tali sepatu yang menurut saya senada warnanya ini kalau dipakai bakalan kecah banget sih kalau menurut saya jadi kalau misalkan ini ada dua ekstralis sorry ada satu ekstralis yang satunya warna putih mungkin seperti ini yang keduanya warna senada ini mata banget cuy kalau menurut saya pribadi kalau misalkan teman-teman sudah nyaman dengan tali warna putih ini ya silahkan kembali ke selera masing-masing cuy baik segini dulu untuk video kali ini kalau misalkan teman-teman punya sepatu ini juga dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah sekali lagi selera kita beda penilaian kita beda jadi pastinya ada pendapat yang beda ya tulis aja di kolom komentar di bawah ya terima kasih sudah nonton tidak bosan saya ingatkan pakai brand lokal karena lokal istimewa saya Norif Arisman thanks for watching stay positive and your day baby bright see you next time makasih pak mister